Halo teman-teman, oke disini ada soal ya tentang sistem peminjaman modal kepada pengusaha kecil. Nah disini ada tiga pilihan yaitu pilihan pertama dia memberikan bunga 12% per tahun. Pilihan kedua adalah memberikan bunga 1% per tahun. Dan pilihan yang ketiga adalah memberikan bunga sebesar 12 juta untuk setiap peminjam sebesar 100 juta. Jadi di bagian B ini yang dapat bunga itu hanya peminjam yang meminjam sebesar 100 juta. Nah selain 100 juta berarti dia tidak mendapatkan bunga. Oke, nah yang ditanyakan adalah sebagai pemilik bank kira-kira sistem manakah yang sebaiknya dipilih? Kita coba jawab. Jadi untuk sistem bagian B dan C ini besar pinjamannya itu bebas. Yang penting bunganya itu adalah 12% dan 1%. Nah misalkan pinjamannya itu sama dengan 100 juta. Kemudian akan dikembalikan selama 1 tahun. Jadi kita misalkan pinjamannya itu 100 juta lalu namanya meminjam adalah 1 tahun. Nah berarti di bagian B ini bunga yang diperoleh kira-kira berapa rupiah? Oke, kita coba jawab. Jadi untuk bagian B, nah besar bunganya itu kan rumusnya adalah N dikali B dikali M. N adalah lamanya meminjam B persentase bunga dan M adalah besar pinjamannya. N-nya itu 1 tahun, lalu bunganya 12%, berarti kita buat 12 persen, kemudian pinjamannya adalah 100 juta. Nah 100 juta dibagi 100 itu sama dengan 1 juta, lalu 1 juta kita kali 12, berarti besar bunganya adalah 12 juta, nah ini besar bunga jika menggunakan sistem memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Nah besar bunga selama 1 tahunnya adalah 12 juta rupiah. Nah lalu bagaimana dengan sistem peminjaman untuk bagian C, yaitu memberikan bunga sebesar 1%. Nah maka besar bunga yang diperoleh selama 1 tahun, ini kita tulis dulu rumusnya ya, yaitu N dikali B dikali M. N-nya adalah 1, lalu persentase bunganya 1%, berarti 1 persen ratus dikali 100 juta. Jadi 100 juta dibagi 100, hasilnya adalah 1 juta. Nah jadi jika kita memberikan bunga 1% per tahun, maka besar bunga yang diperoleh adalah 1 juta untuk setiap peminjaman uang sebesar 100 juta selama setahun. Nah yang D, yang D di sini besar bunganya itu adalah 12 juta, tapi syaratnya dia minjamnya harus sebesar 100 juta, gak boleh selain 100 juta. Jadi kalau misalkan dia minjam hanya 1 juta, berarti bunganya tidak ada. Nah jadi sebagai pemilik bank, agar mendapatkan keuntungan, itu kita lebih baik memberikan bunga 12% per tahun. Karena bunga yang diberikan lebih besar ya, dan besar pinjamannya itu bebas mau berapa saja. Jadi walaupun dia minjam berapa rupiah, tetap dikenakan bunga. Jadi jawabannya adalah sebaiknya kita memilih memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Karena besar bunga yang diperoleh lebih besar dibandingkan yang 1% dan peminjamannya tidak dibatasi. Jadi bebas meminjam berapa saja, yang penting dikenai bunga 12% per tahun. Terima kasih telah menonton!